DPRD Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat paripurna dengan agenda laporan akhir panitia khusus atau PANSUS terkait LPJ Gubernur Kepulauan Riau tahun 2021. Dimana dalam rapat tersebut, Wahyu Wahyudin selaku wakil ketua PANSUS atau juru bicara dalam kegiatan ini memaparkan hasil pembahasan internal DPRD Provinsi Kepulauan Riau terkait LPJ Gubernur tahun 2021 lalu. Dalam pidatonya, Wahyu Wahyudin menyampaikan sejumlah permasalahan yang ditemui pada masa kepemimpinan Gubernur Ansar di tahun 2021 lalu seperti kurang maksimalnya pekerjaan sejumlah OPD di Kepulauan Riau termasuk pelaksanaan program pemerintah yang terkesan bersifat seremonial dan hanya untuk mempercepat serapan APD. Padahal seharusnya pelaksanaan program pembangunan haruslah berdampak besar masyarakat khususnya dalam upaya menekan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat. Politisi dari Partai PKS ini pun berharap agar pemerintah dapat melaksanakan program yang sejalan dengan RPJMD yang telah disusun saat Ansar dan Marlin duduk sebagai Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Enggak Kepulauan Riau serta isu strategis dan terperlaksanaan pembangunan pada tiap-tiap usara Namun makanya Masih banyak ditemukan Ini yang jalan-jalan pada Sifat PD yang sangat tinggi Namun tidak berpaling lurus Sehingga dikerja di dalam program Yang kaya-kaya Justru kurang optimal Bahkan dengan sangat sudah Dan sangat rendah Beri juga dengan penerbangan Amaran program kegiatan Yang telah senangkan Dengan kita berprogram diperlukan Masih banyak yang tidak dapat Sehingga program kegiatan yang dilaksanakan Terkesan banyak Untuk kegiatan anggaran Berkata beberapa Masalah pembangunan Yang tidak memungkinkan Untuk dikentukan oleh Sama atau 2 OPD Melainkan perlu ada Sidenkitas program Anak OPD yang selalu Memiliki kekaitan Seperti permasalahan Penghentasan Penghentasan Penghenturan Infrastruktur Dan sarana-aprasana Penanganan penjalan daerah Dan sebagainya Yang memerlukan Keterpatuan dan penerbangan Yang baik Antara OPD Kemudian di samping itu Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad Mengaku telah melakukan Sejumlah upaya Dalam meningkatkan Kinerja pemerintah Untuk mensejahterakan Masyarakat Tidak hanya itu Ansar juga mengakui Akan segera mempelajari Masukan yang disampaikan Oleh Pansus DPRD Dia berdalih Bahwa pada tahun 2021 Pelaksanaan Anggaran Masih berpatokan Dengan masa Kepemimpinan Kepala Daerah Sebelumnya Sehingga hal tersebut Pula yang menyebabkan Kurang maksimalnya Pelaksanaan Program kerja Yang dilakukan Oleh pemerintah Di bawah kepemimpinannya Itu kan semua Banyak Refocusing-refocusing Yang kita lakukan Termasuklah Dana Yang kita cadangkan Kemarin untuk Dana tidak tersangka itu Ya Dan itu kan Kemarin karena Covid sudah membaik Tidak Tidak serap Dan memang Tidak boleh diserap Itu Itu aja Kemarin ada Hampir 30 miliar Semua soal Alisa jabatan DPDBD Yang menurut Pantus DPDBD Ya nanti kita pelajari Kita lihat Ya kita perbaiki Yang diperbaiki Ya kita perbaiki Kalau soal Sinerja anggaran Kan Saya ini kan Menjalankan anggaran Yang lalu Disahkan yang lalu Februari Baru kita masuk Jadi kita gak bisa Mengutang api Ini dan itu Maka tahun ini Kita coba Mengutangannya Bagus-bagus Dukungan-dukungan Ke masyarakat Di bawah kan Kita dorong banyak Seperti bantuan pendidikan Bantuan Untuk Bicara pendidikan Untuk Transportasi Anak sekolah Pesisir Bantuan posyandu RTRW Apa semua Dan banyak Program-program Strategis Yang sedang kita jalankan Yang saya kira Itu nanti Dampaknya pasti Akan jadi Trigger-trigger ekonomi Tampak hadir Dalam rapat Paripurna tersebut Sejumlah anggota DPRD Kepulon Riau Seperti Teddy Jun Ascara Bupi Jayanto Rudy Cua Dan beberapa Kepala OPD Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulon Riau Alfonsius melaporkan Dari Tanjung Pinang Dari Tanjung Pinang